Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabar semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian Poskota edisi Selasa 2 Maret 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan Bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya berita kriminal Polsek Duren Sawit Jakarta Timur menangkap pelaku pembacokan di Malakajaya Aksi pembacokan yang menyebabkan satu di antara tewas Dipicu dari saling ejek keduanya di media sosial Kebakaran melanda lapak bedeng pemulung di Cilincing, Jakarta Utara Satu warga tewas dalam kejadian ini Lantaran terbakar saat berusaha memadamkan api Dari hasil penyelidikan sementara Kebakaran dipicu dari obat nyamuk Berita terakhir yang menjadi perhatian poskota di edisi kali ini Yaitu dimulainya vaksinasi COVID-19 bagi warga lanjut usia di Jakarta Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut Sebanyak 911.631 lansia di Jakarta telah menerima vaksin COVID-19 Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sagikan di edisi poskota kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, pandemi masih terjadi Jangan abai protokol kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton